selamat menikmati ataupun gambaran kegagalan Pemda Provinsi Bengkulu dalam memanfaatkan aset milik daerah nah bisa dilihat bahwa ini bangunannya sudah sangat parah terbengkalainya nanti kita akan susur bagaimana bangunan ini sudah terbengkalai kita akan lihat sudut-sudutnya karena ini sudah sangat terbengkalai sekali dan penuh dengan semak itu di sana di semak-semak banyak sekali dan sahabat sekalian semestinya bangunan aset Pemda Provinsi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh Pemda Provinsi Bengkulu untuk menghasilkan pendapatan bagi Pemda Provinsi Bengkulu baik ikuti kita akan melihat di beberapa sudut dari bangunan Dekra Nasda ini nah ini sisi bangunan Dekra Nasda ini sisi bangunan sebelah kanan ya nah kondisinya ini kacanya sudah banyak yang pecah terbengkalai dan kita akan melihat Nah ini bangunan utamanya Tampak banyak sekali semak belukar Tampak banyak sekali semak belukar Tampak banyak semak belukar Tampak banyak semak belukar Tampak banyak semak belukar Oke ini adalah sisi kiri dari Dekra Nasda Terima kasih Tampak banyak semak belukar Dan kita berharap Ini menjadi evaluasi bagi Pemda Provinsi Bengkulu Menjadi evaluasi bagi Gubernur Provinsi Bengkulu beserta jajarannya Untuk kemudian memanfaatkan gedung ini sebaik mungkin demi kemaslahatan masyarakat Provinsi Bengkulu Apalagi bangunan ini berada di kawasan pantai panjang Provinsi Bengkulu Yang merupakan wisata andalan ataupun wisata favorit di Provinsi Bengkulu Dan kalau ini tidak dikelola dengan baik Tidak dibersihkan Lalu kemudian dibiarkan terbengkalai maka akan mengganggu keindahan dari Patai Panjang Bengkulu Yang merupakan ikon dari pariwisata Provinsi Bengkulu Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!